Intro Pastinya ini juga minta restu sama orang tua juga sih Supaya bertah, tau 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 Insya Allah Boyong anak-anak ikuti Bada Umroh Inara tetap minta restu firkut Dalam waktu dekat, Inara Rusli akan memboyong anak-anaknya menjalankan Ibadah Umroh ke Tanah Suci Dan ini Umroh pertama Inara setelah menyandang status janda Tapi juga sekaligus Umroh impian Berkah besar dari sang kuasa, bisa ibadah sekaligus bonding dengan buah hati Rasa syukur dan bahagia Inara tercermin dari excitednya dia mempersiapkan segala keperluan Umrohnya Meski masih bulan depan, tapi ibu tiga anak ini, tau mau ada hal sekecil apapun terlewat Yang pasti paspor anak-anak Paspor anak-anak, terus juga kesehatan fisik juga pastinya Karena kan nanti disana harus ada banyak kegiatan ibadah yang memuras tenaga Kemudian juga biaya pastinya Karena kan bawa rombongannya, bawa anak-anak, bawa mbaknya, anak-anak juga Membawa serta anak-anak, di satu sisi memang bahagia Namun di sisi lain, membutuhkan mental dan fisik yang ekstra Apalagi kita tahu, dua anak Inara buah pernikahannya dengan Virgon masih kecil-kecil Di sini, Inara mengakui dirinya tetap butuh asisten Makanya, selain anak-anak, sang asisten alias pengasuh anak-anak pun ikut diboyongnya Mereka belum paham ya untuk Ali sama Along, cuma untuk Starla dia udah paham Karena memang sebelumnya udah pernah ikut aku Umroh juga Jadi dia lebih siap sih untuk menghadapi ibadah ketika nanti Umroh Masih pertengahan Oktober, tapi semua tetek benge keperluan perjalanan Umroh sudah dikantongi Inara Sepertinya, serba muda dan mulus ya Tapi, bagaimana dengan restu orang tua dan juga restu mantan suami? Apakah Inara sudah mengantonginya? Mengingat, ia akan membawa serta anak-anak Bagaimanapun, Virgon adalah ayah dari ketiga anaknya Pastinya, ini juga minta restu sama orang tua juga sih Supaya bertah, tahu, tahu, tahu Insya Allah Inara juga memastikan sudah mengantongi izin dari Virgon Meski memenangkan penuh dan memiliki hak asu atas anak-anak Bukan berarti, ia meminggirkan restu sang mantan Ia tetap tahu diri, Virgon wali dari tiga anaknya Apalagi Inara punya kisah, dulu ia dan Virgon pernah punya impian Umroh barang satu keluarga Makanya, ia pun tak lupa mohon agar Virgon juga ikhlas Mendoakan dirinya dan anak-anak Agar ibadahnya bisa berjalan lancar Memang sudah keinginan dari lama ya Bahkan dari sebelum pisah juga pengennya juga berangkatnya sama didinya anak-anak Cuman kan memang Allah ya berkendak lain Kalau pengen aku berangkat sama anak-anak aja, ya sudah Kalau challenge, Chud Merizka, Roger, dan Nuwarta ke Dubai lanjut ke Mekan Mempunyai dua anak laki-laki yang masih kecil Chud Merizka dan Roger, dan Nuwarta tetap buat melaksanakan Umroh Meski harus sambil gendong anak-anaknya Untungnya, kedua anak mereka tidak rewel dan nanteng saja digendong Saat Toa mengeliling Ka'bah Ibadah pun jadi tidak terganggu Kalau suamiku selalu ngomong bersyukur, bersyukur Jadi lebih bersyukur dengan apa yang sudah dikasih Allah sekarang sama aku Saat melihat sosok Roger yang berasa banget suami idaman dan ayah siaga Roger auto dapat pujian dari netizen Apalagi jika mengaku, anak-anaknya ketagihan berada di kota Suci Mekan Anakku lagi minta Umroh lagi, dia sudah setiap hari ngomong-ngomong lihat Ka'bah Di lain sisi, Chud Merizka juga banjir pujian dan bikin kagum Karena tak mengelut toaf seming menggendong anak mereka Tampak saat di depan Ka'bah, ia juga tak bisa membendung air matanya Lantas, benarkah salah satu doa Chika menginginkan anak ketiganya perempuan Kalau anak yang pertama kan mirip aku banget Yang kedua memang mirip bapaknya Pengen, 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 pengen Tapi tadinya malah tahun ini pengen ya Tapi anakku nomor dua gak mau, jadi gak jadi Selama menjalani ibadah Umroh, Chika mendapat kamarnya estetik Pemandangan kamarnya langsung menghadap ke Ka'bah Ternyata sebelum Umroh, Chika dan sekeluarga juga berlibur ke Dubai dan Al-Ula Usai berlibur keluarga ini langsung ke Mekah Untuk melaksanakan ibadah Umroh Usut punya usut, mereka ke Dubai karena kalah jalan Kalau pulpen ini gak masuk ke situ, berarti kita harus berangkat ke Dubai Empar deh Iya Yah, gak masuk Yaudah deh, merangkat ke Dubai Hey baby, come to Dubai Namanya juga pasangan artis Mereka tak menyiapkan kesempatan foto estetik dan sempat-sempatnya foto romantis Vibesnya kayak foto pre-wedding jilid dua deh Apa aja boleh manjain gitu balik Kalau seharusnya aku yang kayak gede, seharusnya dia bener, dia begitu bener lah Udah bener Apa ini jadi rangkaian surprise dari Roger? Sebelumnya, Roger kasih surprise HP baru buat Chika Eh, sekarang diajak liburan ke Dubai dan Umroh juga Wah, couple goals banget ya Sampai jumpa di video selanjutnya